Pada pemilu 2024 yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari yang lalu Cukup banyak artis atau pesohor tanah air yang maju mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif atau caleg Beberapa dari mereka dipastikan akan lolos menjadi anggota DPR Karena perolehan suara mereka didapil lumayan besar Seperti Rano Karno, Dede Yusuf, Primus Justisio, Nafa Urbah, Mulan Jamila dan Ahmad Dhani, Tommy Kurniawan, Uyakuya, Once Mekel, Chris Dayanti, Henki Kurniawan, dan beberapa artis lainnya Dan selain itu, banyak juga para artis atau pesohor tanah air yang hampir dipastikan tidak lolos menjadi anggota DPR Karena perolehan suara mereka yang sangat sedikit Seperti Ustadz Yusuf Mansur, Farhad Abbas, Gilang Dirga, Andika Kangenben, Dede Sunandar, Opik Kumis, Marcel Siahan, Krishna Mukti, Sultan Jorgi, Tamara Geraldine, Wanda Hamidah, Ayu Azhari, Didi Riyadi, dan masih banyak artis yang lainnya Namun yang cukup memprihatinkan, ada sejumlah artis atau pesohor yang memiliki jumlah suara yang banyak Namun mereka hampir dipastikan tidak lolos menjadi anggota DPR Penyebabnya partai yang menjadi kendaraan mereka diprediksi gagal menembus ambang batas parlemen atau parliamentary threshold Sedangkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold tersebut adalah syarat bagi partai politik untuk bisa masuk ke parlemen Siapa saja mereka, berikut ini beberapa nama artis atau pesohor tanah air yang perolehan suaranya cukup berlimpah Namun hampir dipastikan gagal lolos menjadi anggota DPR Silahkan sobat tonton videonya sampai selesai Yang pertama, artis yang memperoleh suara berlimpah, namun diperkirakan gagal caleg adalah Fena Melinda Artis senior Fena Melinda maju bertarung memperebutkan kursi DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur 6 Dan memperoleh jumlah suara yang lumayan banyak dan tertinggi dibandingkan jumlah suara caleg partai perindo lainnya Namun suara partai perindo yang gagal menembus 4% ambang batas parlemen Membuat perolehan suara Fena Melinda menjadi sia-sia Dan dirinya hampir dipastikan gagal lolos menjadi anggota DPR RI Berikutnya lagi yang kedua, pesohor yang hampir dipastikan gagal menjadi anggota DPR Walaupun mendapat suara berlimpah adalah Ade Armando Berdasarkan versi hitung resmi KPU Ade Armando yang maju sebagai caleg DPR RI daerah pemilihan atau DAPIL Jakarta II Berhasil mendapatkan suara yang cukup berlimpah Kendati demikian, Ade Armando hampir dipastikan gagal lolos jadi anggota DPR Karena partai PSI yang mengusungnya diprediksi akan gagal menembus syarat 4% suara Sebagai ambang batas parlemen atau parliamentary threshold Selanjutnya lagi yang ketiga, artis yang gagal jadi anggota DPR Akibat suara partai yang sedikit adalah Giring Ganesa Sama seperti dua nama sebelumnya, perolehan jumlah suara Giring Niji juga lumayan besar Bahkan jumlah perolehan suaranya lebih unggul dibandingkan suara sejumlah caleg lainnya Dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di daerah pemilihan atau DAPIL Jawa Barat I Meskipun mendapatkan suara yang lumayan besar dan tertinggi di antara caleg PSI lainnya Giring Niji hampir dipastikan gagal dilantik menjadi anggota DPR Karena partai PSI yang menjadi kendaraannya kesulitan menembus syarat ambang batas parlemen Dan yang keempat, artis yang gagal lolos karena suara partainya adalah Sintia Riza Sama seperti Giring Niji, Sintia Riza istrinya juga memperoleh suara yang cukup besar pada pemilu legislatif tahun 2024 ini Bahkan istri Giring Niji ini mendapatkan suara yang tertinggi dari Partai PSI di DAPIL Jawa Tengah 5 Namun Sintia Riza diprediksi gagal berkator di Senayan karena PSI tak mendapatkan cukup suara untuk menembus ambang batas parlemen dalam penghitungan suara sementara Dan seterusnya lagi yang kelima, ada nama Helmi Yahya Dalam pemilu legislatif 2024, Helmi Yahya maju mencalonkan diri sebagai caleg DPR RI melalui Daerah Pemilihan atau DAPIL Sumatera Selatan 1 Di DAPIL tersebut, Helmi Yahya sebenarnya memperoleh suara yang lumayan tinggi dan terbanyak di antara sejumlah caleg PSI lainnya Namun sayangnya, karena Partai PSI disebut-sebut tidak memenuhi syarat parlamentari threshold Suara Helmi Yahya tersebut menjadi sia-sia, karena dirinya hampir dipastikan bakal gagal lolos jadi caleg Sedangkan yang ke-6, pesohor yang gagal lolos jadi caleg akibat minimnya suara partai adalah Grace Natali Berdasarkan data Real Count sementara dari KPU, sebenarnya Wakil Ketua Dewan Pembina Partai PSI ini menjadi caleg DPR RI Dengan perolehan suara tertinggi di daerah pemilihannya, yakni di DAPIL DKI Jakarta 3 Namun sepertinya, saat ini Grace Natali harus rela mengubur mimpinya untuk menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Lantaran dirinya terancam tidak lolos kesenayan mengingat Partai PSI diprediksi tidak lolos ambang batas parlemen Berikutnya lagi yang ke-7, artis yang gagal jadi caleg karena suara partai adalah Vicky Prasetyo Menjadi salah satu artis yang meramaikan kontestasi pemilu 2024, Vicky Prasetyo maju sebagai caleg DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat 6 dari Partai Perindo Vicky Prasetyo terpantau mendapat suara tertinggi dibandingkan caleg Partai Perindo yang lainnya di DAPIL tersebut Namun sayangnya, setelah menguras uang tabungannya untuk modal nyaleg Vicky Prasetyo hampir dipastikan tidak akan lolos kesenayan berapapun perolehan suaranya nanti Itu semua disebabkan karena perolehan suara Partai Perindo yang masih sangat kesulitan untuk menembus ambang batas parlemen atau parliamentari threshold Dan diurutan ke-8, artis yang gagal lolos caleg karena suara partai adalah Aldi Taher Aldi Taher diketahui mencalonkan diri sebagai calon legislatif dari Partai Perindo dengan daerah pemilihan Jawa Barat 7 Namun dirinya juga dipastikan gagal menjadi anggota DPR meski perolehan suaranya tertinggi kedua di DAPILnya Sama seperti Vicky Prasetyo Berapapun perolehan suara Aldi Taher nantinya, ia tak akan bisa mendapatkan kursi di DPR RI karena kurangnya suara Partai Perindo Dan selanjutnya yang ke-9, pesohor yang gagal caleg karena suara Partai adalah Valdo Maldini 11-12 saja dengan adik Armando, rekannya sesama caleg DPR RI dari Partai PSI Valdo Maldini juga diketahui mendapatkan suara lumayan banyak di daerah pemilihannya yakni DAPIL DKI Jakarta 1 Namun kasihannya, berapapun suara yang akan didapatkan oleh Valdo Maldini, tidak akan bisa memenuhi impiannya untuk berkantor di gedung kehormatan perwakilan rakyat Dan di urutan terakhir, pesohor yang gagal jadi caleg meski suara berlimpah adalah Liliana Tanu Sudipjo Istri dari Heri Tanu Sudipjo pengusaha sekaligus ketua Partai Perindo ini mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI DAPIL DKI Jakarta 2 Dan sejauh ini dirinya mendapatkan suara yang lumayan besar Namun semua itu akan sia-sia, dan tak akan bisa mengantarkannya menjadi anggota DPR Karena Partai Perindo diprediksi tak lolos batas ambang 4% suara nasional Nah itulah beberapa nama caleg artis atau pesohor yang hampir dipastikan gagal lolos walaupun mendapatkan suara yang banyak Karena terhalang suara partai Namun semua ini tentunya masih belum final Karena penghitungan suara masih akan dilakukan sampai tanggal 20 Maret nanti